Senjata tajam dan minuman keras ini ditangkap petugas yang melakukan pengamanan di lapangan kapsul waktu pada Sabtu malam kemarin. Barang tersebut didapatkan saat petugas melakukan pemeriksaan di pintu masuk lapangan kapsul waktu saat malam hiburan peluncuran pilkada serentak, pilgu Papua Selatan. Wakap Polres Merauke, Kompol Viki Pandu mengatakan senjata tajam menjadi fokus utama dalam pengamanan yang digelar Polres Merauke. Tadi memang anggota kami kan ada beberapa titik lokasi pengamanan, yang khususnya yang di pintu masuk utama ini tadi kita sempat amankan 6 buah senjata tajam, kemudian 2 buah ketapel, kemudian 1 minuman jadi sopi. Ini tadi kita sempat amankan, beberapa pengunjung yang sempat masuk kita geledah, memang kita antisipasi sajam sama minuman keras. Ada pun barang yang ditangkap berupa pisau, parang, ketapel, dan minuman keras lokal. Syarif Jumat, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Syarif Jumat, Kompas TV Merauke.